Satuan Reserse Kriminal Satresim Polres Madiun mendalami kasus beredarnya video mesum yang diduga diperankan oleh pelajar salah satu siswi SMK di Kabupaten Madiun. Pianya akan memintai keterangan terhadap saksi-saksi. Saat ini kasus beredarnya video mesum sepasang kekasih itu masih dalam tahap penyelidikan polisi. Video mesum yang diduga dilakukan sepasang kekasih beredar melalui media sosial di masyarakat Kabupaten Madiun belakangan ini. Pemeran wanita dalam video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut diduga merupakan siswi di salah satu SMK negeri. Sedangkan pemeran pria belum diketahui identitasnya. Saat ditemui di ruangannya, Kasat Reserse Kriminal Polres Madiun AKP Rian Wiraraja Pratama menjelaskan. Pihaknya telah mendengar adanya video mesum yang beredar melalui pesan WhatsApp. Kini saat Reserse Kriminal tengah melakukan pendalaman terkait kronologi beredarnya video tersebut, Polisi juga telah mendatangi lokasi yang diduga tempat kejadian perkara dan rencananya akan memintai keterangan terhadap orang-orang yang ada hubungannya dengan video mesum tersebut. Ini kami melakukan penyelidikan terhadap video tersebut. Memang kita beberapa waktu, beberapa waktu kita sudah mendatangi KTKP-nya, tapi sampai hari ini kita belum memintai keterangan orang tersebut yang ada di video. Rencana, di hari ini kami akan memintai keterangan kepada orang-orang yang mungkin ada hubungannya dengan video tersebut. Dalam proses penyelidikan kali ini, Polisi berencana akan menerapkan kasus ini pada pasal Undang-Undang ITE mengenai penyebaran video di media sosial dan Undang-Undang Pornografi. Tova Pradana, JTV Madiun